Viral ibu hamil ditabrak angkot di Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dalam video tersebut, terlihat seorang ibu hamil ditabrak angkot itu tergeletak beserta anaknya. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian terlihat ikut membantu mengevakuasi ibu hamil tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandung, AKP Zazid Abdullah, membenarkan kejadian tersebut. Zazid menyebut, kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa, 28 Februari 2023, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Zazid menjelaskan, insiden itu terjadi di Jalan Raya Tanjung, Bojongkunci. Awalnya, dari arah Ciharang menuju Bojongkunci terdapat dua kendaraan yang beriringan, yakni angkutan umum dan mobil Daihatsu Sigra. Saat melintasi lokasi kejadian, ban mobil angkutan umum tersebut selip kemudian oleng dan menghantam Daihatsu Sigra. Tak jauh dari lokasi tabrakan, ibu hamil berinisial RN 23 tahun bersama anaknya, berinisial M, A, sedang berjalan kaki. Zazid menyebut, baik RN atau MA tak sempat menghindar. Lantaran kedua mobil tersebut hilang kendali dan akhirnya menyebabkan keduanya menjadi korban. Kedua korban, lanjut dia, sempat tak sadarkan diri, kemudian dibawa ke RSUD Otista di Soreang, sang anak M, A, tewas. Sedangkan ibunya masih dirawat. Sedangkan sopir angkut serta sopir Daihatsu Sigra langsung diamankan ke Polresta Bandung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!